Kemudian ada tusulan dari Ponggolan. Semoga pemilihan Komisi Jenderal Polisi Budi Gunawan sebagai calon Tunggal Kapol. Menurut Presiden Jokowi, pemerintah sudah melakukan sesuai prosedur dengan meminta pertimbangan dari Komisi Kepolisian Nasional atau Komis. Sekalian 5 surat dari Komisi Kepolisian Nasional berisi klarifikasi dari Ponggolan Jokowi tetap yakin terhadap pengunjukan Budi Gunawan sebagai calon Tunggal Kapol. Saya bertanya ini, ada masalah mengenai rekening. Saya tanyakan kepada Komplonas. Dan saya juga mendapatkan surat ini. Klarifikasi mengenai Rekening Dan di sini disampaikan hasil penyelidikan disimpulkan bahwa transaksi itu adalah transaksi wajar. Ini saya pegang. Ya kan? Kemudian Kita buat surat Disampaikan ke Dewan Usulannya Meski KPK telah menetapkan status tersangka dalam kasus dugaan tindak-tindak korupsi berupa gratifikasi tanah Budi Gunawan, Rabu pagi calon Tunggal Kapolri Komijen Pol Budi Gunawan tetap menjalani fit and proper test di Komisi 3 DPR RI. Hasilnya, Komisi 3 DPR menyetujui Komijen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan itu terbit setelah Komisi 3 menggelar rapat PENO hasil uji kerayakan dan kepatutan. Sementara itu berlaku foto mesra mirip Ketua KPK Abang Samad dengan seorang perempuan yang mirip Putri Indonesia 2014, Kofira Zepinabika Wirayanti, Menurut Abang Hamadipa yang menyerang di dunia. Ketua KPK menyerang di dunia. Hal ini juga diberaskan waktu Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Kontroversi terdengar Kapolri oleh Presiden Jokowi ibarat mulut panas yang kini sudah bergulir. Setelah berada di tangan DPR, kemudian dikembangkan lagi kesat-kesan Presiden. Dan kini ketik menanti apakah Jokowi tetap menanti Komijen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri, atau sebaliknya Jokowi malah mengusulkan calon Kapolri baru.